Halo Bro, jumpa lagi di Post Military Channel. Inilah adalah channel seputar militer, membahas militer dunia, dan tidak membahas dunia perdukunan. Baru-baru ini, militer Amerika Serikat mengungkap bahwa, rudal Rusia telah menembak jatuh satelit di orbit selama akhir pekan. Wing rudal dan satelit, yang jadi target itu berhamburan di luar angkasa. Komando luar angkasa Amerika, dalam sebuah pernyataan kepada Fox News mengatakan, pihaknya mengetahui peristiwa yang menghasilkan kuing-kuing di luar angkasa. Kami secara aktif bekerja untuk mengkarakterisasi bidang kuing-kuing, dan akan terus memastikan semua negara yang bepergian ke luar angkasa, memiliki informasi yang diperlukan untuk manuver satelit, jika terkena dampak bunyi pernyataan tersebut. Kami juga sedang dalam proses bekerja dengan antar lembaga, termasuk Departemen Luar Negeri dan NASA, mengenai laporan ini dan akan memberikan pembaruan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Badan Antariksa Rusia, Nroskosmos, pada hari Senin mengatakan, kru di stasiun luar angkasa internasional, harus segera mengenakan pakaian antariksa mereka, dan melompat ke pesawat ruang angkasa mereka, jika stasiun itu terkena puing-kuing yang lewat. Namun, badan itu tidak mengonfirmasi ataupun menyangkal bahwa, puing-kuing satelit yang berhamburan itu adalah hasil uji coba rudal anti-satelit Rusia. Seradata yang mengoperasikan peluncuran dan basis data satelit, melaporkan bahwa, satelit yang jatuh itu milik Rusia dan ditargetkan dalam uji senjata anti-satelit. Satelit Kosmos 1408, adalah pensiunan satelit intelijen elektronik, sinyal intelijen kelas Selina D, yang diluncurkan pada September tahun 1982, dan telah mati selama beberapa dekade tulis Seradata dalam sebuah tuet. Itu jelas satelit Kosmos, bukan Ultraman Kosmos. Bagaimana menurut Sobat Bro Netizen, tentang rudal Rusia menembak satelitnya sendiri? Menurut admin, di belakang uji rudal anti-satelit, tentu ada satelit baru yang akan bersiap diluncurkan Rusia. Terima kasih Bro. Sampai jumpa di video selanjutnya.